Al-Fatihah Al-Fatihah Sahabat Al-Quran yang dirahmati Allah SWT Mari kita lanjutkan pelajaran kita Yaitu belajar membaca Al-Quran Beserta tajwidnya Semoga Kita berdoa Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Selalu diberikan rahmat oleh Allah Dan diberikan rizki yang bermanfaat Amin Amin Ya Rabbul Alamin Mari kita mulai Dengan pembacaan ta'ud dan basmala Dengan harapan Kita selalu diberikan keberkahan oleh Allah Dan diridai oleh Allah Untuk belajar Selalu belajar membaca Al-Quran Amin Amin Ya Rabbul Alamin A'udzubillahiminashaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yang pertama Al-Ladzina tatawaffahumul malaikatutayibina yakuluna salam Kita bahas tajwidnya Al-Ladzina Disini ada Alif Lam Ada tanda stashdid Artinya ini Maaf Artinya ini bacaan Alif Lam Syamsiyah Atau Idhom Syamsiyah Idhom Syamsiyah Al-Ladzina Zee panjang dua harokat Dua ketuk Karena disini ada Iyat Sukun Iyat mati diawali dengan Fakasro Al-Ladzina tatawaffahumul malaikatut Tatawaffah Panjang Fa Panjang dua ketuk Disini ada tanda berdiri di atas Kalau ada tanda berdiri di atas Maupun di bawah Itu panjang dua ketuk Humul malaikat Alif Lam Komariyah Kalau yang ini Alif Lam Syamsiyah Karena ada tajwidnya Kalau yang ini Alif Lam Komariyah Karena ada sukunnya Tandanya sukun Al-Ladzina tatawaffahumul malaikatutaybina Malaikah Ini disini ada mat Ya mat asli Terus bertemu dengan Mat asli Bertemu dengan Hamzah Di satu kata Malaikah itu satu kata Artinya panjangnya harus Lima ketuk Kenapa? Karena Mat wajib Mutasil La Awalnya La dua ketuk Ditambah layar dua ketuk Jadi lima ketuk Ini berubah menjadi mat wajib Asalnya mat asli Berubah menjadi mat wajib Mutasil Begitu Terus Toi yi bina Di panjang dua ketuk Ada ya sukun Diawali dengan Kasroh Disini Tidak boleh berhenti disini Karena ini Disini ada Tanda wasol La malif ini Ini tanda Tanda wasol Ya Kalau ada seperti ini Itu kita bacanya lanjut Tidak boleh berhenti Kalau seumpama-mama berhenti Maka ngulang lagi Begitu Dari Ayat sebelumnya Atau ada dari kata sebelumnya Sama-sama Sama-sama Dua ketuk Panjangnya Karena disini Sama-sama Waw sukun Diawali dengan Doma Salam Ini awalnya Mat asli Mat asli Dua ketuk Asalnya Berhubung disini Ada mat asli Terus setelah mat asli Itu ada Huruf hidup Tanda Berada di Wokof Ini berubah menjadi Mat arit Li sukun Panjangnya Boleh dua ketuk Boleh empat ketuk Boleh enam Enam ketuk Kita ulang sekali lagi Al-lazina Mata panjang dua ketuk Alif diawali dengan Fadha atau alif Sebelumnya Fadha Tanwin bertemu dengan Kof Siap-siap Cara bacanya itu Samar didengungkan Siap-siap ke huruf Kofnya Tanwinnya ditambah dengan NG Kof 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 dan Kof Selain Kof dan Kof Itu tidak boleh ditambah N NG Samar Siap-siap ke huruf Kofnya Tanwinnya ditambah NG Terus Ini disebut dengan Ikhfa Hakiki Seperti itu Mata Lebih afdal Itu Berhenti Berhenti Artinya Kalau berhenti Di sini Ini awalnya Mat asli Li Koli Mat aslinya Berada Di akhir huruf hidup Setelah mat asli Itu ada huruf hidup Terus berada Di wakuf Ini namanya Mat arit Lisu Panjangnya boleh Dua ketuk Boleh empat ketuk Boleh enam Enam ketuk Mat Mat Kalil Summa Makwahum Jahannam Summa Mimtashdid Mimtashdidnya Berdiri sendiri Artinya Gunnah Dengung Dua ketuk Makwahum Wapanjang Dua ketuk Ada tanda Berdiri Di atasnya Summa Makwahum Jahannam Wapanjang Dua ketuk Hum Mimtashid Bertemu Dengan Jim Cara bacanya Jelas Tanpa Dengung Hum Jahannam Tidak Boleh Yang betul Makwahum Jahannam Jahannam Langsung Seperti itu Jelas Terang Karena Idhar Safa Idhar Safawi Terus Lanjut Jahannam Jahannam Nuntashdid Gunnah Mushaddaddah Karena Nuntashdidnya Berdiri Sendiri Berdiri Sendiri Thumma Thumma Ma'wahum Jahannam Wabi Salmi Had Disini ada Tanda Wasol Nah ini Tanda Wasol Artinya Ini Tanda Boleh Berhenti Tanda Wokof Seperti ini Atau Bisa Dikatakan Tanda Wasol Atau Tanda Wokof Kalau ini Tanda Wokof Berhenti Boleh Wasol Juga Boleh Tapi Lebih baik Itu Wasol Atau Lanjut Seperti itu Dilanjutkan Ke Bisa Bacanya Thumma Ma'wahum Jahannam Wabi Salmi Had Seperti itu Wabi Salmi Had Alif Lam Komari Tandanya Sukun Mihad Ini Mat Arid Lisukun Karena Ada Mat Asli Setelah Mat Asli Itu Ada Huruf Hidup Terus Berada Di Wokof Artinya Mat Arid Lisukun Panjangnya Boleh 2 ketuk Boleh 4 ketuk Boleh 6 6 ketuk Kita ulang Sekali Lagi Mat Al-Fatihah Al-Fatihah A'lam Bima Tasifun Al-Fatihah Mimati Bertemu Nushin Ini Jelas Bacanya Terang Karena Ithar Sava Sava Wih Tanwin Bertemu Dengan Mim Cara Bacanya Masuk Kem Rum Seperti itu Bukan Sharun Tapi Dengung 2 ketuk Karena Panjang 2 ketuk Karena Ada Alif Dia boleh Dengan Fathah Disini Ada Tanda Wasol Sili Satlam Ini Tanda Wasol Ini Boleh Berhenti Disini Cuma Lebih Bagus Itu Dilanjutkan Karena Tanda Wasol Oke Kita Ulang Sekali Lagi Tanwin Bertemu Dengan Wawu Karena Kita Lanjut Maka Ada Tanwin Bertemu Dengan Wawu Cara Bacanya Masuk Ke Wawu Disertai Dengung 2 ketuk Idhghom Bihun Bihun Nah Sharun Makan Wallahu Lafdul Jalala Lafdul Jalala Itu Panjang 2 ketuk Pasti Allahu Itu Atau Lafdul Jalala Itu Panjang 2 ketuk Wallahu Wallahu A'lamu Bima Tasifun Bima Maha Panjang 2 ketuk Alif Sebelumnya Fathah Tasifun Ini Sama Seperti Yang diatas Madarid Li Sukun Panjangnya Boleh 2 ketuk Boleh 4 ketuk Boleh 6 6 ketuk Pilih Salah Satu Sesuai Dengan Kuat Nafasnya Apa Tidak Seperti Itu Kala Antum Sharrun Makanan Wallahu A'lamu Bima Tasifun Inna Wa'ad Allah Haqq Fala Taghurrannakumul Hayatud Dunya Inna Non Tasjid Non Tasjid Nya Berdiri Sendiri Gunna Mushad Dada Dengung 2 ketuk Inna Wa'ad Allah Haqq Allahu Lafdul Jalala Lafdul Jalala Itu Idham Syamsiyah Panjangnya Pasti 2 ketuk Lafdul Jalala Pasti Panjang 2 ketuk Lanya 2 ketuk Seperti itu Inna Wa'ad Allah Haqq Ini Satlam Kita lanjut Jangan berhenti Karena lebih Bagus Lebih Afdul Lanjut Lanjut Berarti Tanwin Bertemu Dengan Fa Cara Bacanya Samar Didengung Kan Dua ketuk Siap 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 Ke Huruf Fa Ini Namanya Ikhfa Hakiki Seperti Itu Inna Wa'ad Allah Haq Fa La Tag Hurrannakum Fa Panjang Dua ketuk Tag Hurrannakum Non Tashrid Berdiri Sendiri Non Tashrid Dengung Dua ketuk Falat Tag Hurrannakum Al Hayatud Dunya Alif Lam Alif Lam Komariya Tandanya Sukun Hayatun Ya Panjang Dua ketuk Ada tanda Berdiri Diatasnya Ya Terus Ad Dunya Hayatud Dunya Alif Lam Syamsiyah Tandanya Alif Lam Syamsiyah Tandanya Tashrid Setelah Alif Lam Dunya Dunya Ini Nama Ilher Jelas Tidak Boleh Dengung Walaupun Non Bertemu Dengan Ya Kenapa Karena Non Bertemu Dengan Ya Di Satu Kata Kalau Dua Kalimat Atau Dua Kata Maka Itu Idhqom Bikunah Cara bacanya Masuk Ke Ya Terus Didengungkan Begitu Itu Namanya Idhqom Bikunah Kalau Yang Ini Karena Berhubung di Apa Bertemu Nonsukunnya Bertemu Dengan Ia Di Satu Kata Atau Satu Kalimat Maka Ini Disebut Dengan Idhqom Dalam Dalam Satu Kalimat Dunya Panjangnya Seperti Itu Tidak Boleh Didengungkan Jelas Terang Karena Idhqom Hayatud Dunya Ya Panjang Dua Ketuk Mat Mat Iwat Karena Mat Asli Berada Di Wokof Jadi Mat Iwat Ulang Sekali Lagi Inna Wa'id Allahi Hak Falat Taghur Rannakum Al Hayatud Dunya Waman Yabtagi Khairal Islami Dinan Falay Yuk Balamin Wam Wamayyab Wamayyab Yabtagi Wamayyab Khairal Islami Non Mati Bertemu Dengan Ya Cara Bacanya Masuk Kaya Wamayy Begitu Bukan Waman Ya Tapi Waman Yat Tapi Bukan Seperti Itu Tapi Wamayyab Betagi Begitu Non Mati Bertemu Dengan Ya Masuk Kaya Masuk Kaya Disertai Dengung Dua Ketuk Terus Wamayyab Bac Sukun Bac Mati Bac Mati Di Tengah Tengah Kata Di Tengah Tengah Kalimat Ikhlap Eh Maaf Bukan Ikhlap Kol Kol Karena Ada Tanda Sukun Ada Bac Itu Huruf Kol Kol Kalau Syaratnya Harus Sukun Kalau Bukan Sukun Itu Bukan Huruf Bukan Kol Bukan Kol Kol Kalau Sukun Maka Disebut Dengan Kol Kol Harus Dipantulkan Harus Dipantulkan Ke Bac Seperti Itu Ya Sifat Lin Lentur Lemes Tidak Boleh Disenta Alif Alif Kom Mariyah Islami Panjang Dua Ketuk La Panjang Dua Ketuk Ada Alif Sebelumnya Fathah Di Panjang Dua Ketuk Ada Ya Sukun Sebelumnya Kasro Tanwin Bertemu Dengan Fa Saat Cara Bacanya Samar Disertai Dengung Dua Ketuk Siap Siap Ke Ke Huruf Fah Siap Ke Huruf Bac Bac Mati Bac Sukun Disini Ada Kol Kolah Yang Mati Atau Kol Kolah Eh maaf Huruf Kof Yang Mati Atau Huruf Kof Ya As Sukun Artinya Kol Kolah Sukro Ini Juga Kol Kolah Sukro Sebegitu Non Mati Bertemu Dengan H Jelas Bacanya Terang Tidak Boleh Didengung Jelas Tidak Boleh Didengung Karena Izhar Halki Bacanya Izhar Halki Jadi Hnya Jangan Dihilangkan Min Seperti Itu Ya Bukan Min Bukan Seperti Itu Tapi Min Hnya Jangan Dihilangkan Kita ulang Sekali Lagi Wa May Yabtagi Ghayral Islami Dina Falay Yuqab Lamin Hatta Hatta Iza Iza Sawah Bayna Sodfayni Qalan Fukuh Hatta Iza Sawah Mat Bertemu Dengan Hamza Di Dua Kata Dua Kalimat Hatta Dan Iza Artinya Ini Panjangnya Boleh Dua Ketuk Boleh Empat Ketuk Boleh Namp Ketuk Atau Namp Harukat Kenapa Karena Bacaan Mat Ja'iz Mun Fasil Ja'iz Itu Boleh Boleh Dua Ketuk Boleh Empat Ketuk Boleh Lima Ketuk Hatta Iza Sawah Zah Panjang Dua Ketuk Ada Alif Diawali Dengan Fathah Sa Panjang Juga Dua Ketuk Alif Diawali Dengan Fathah Wa Tanda Berdiri Di Atas Ini Panjang Dua Ketuk Hatta Iza Sawah Sifat Lentur Tidak Boleh Disenta Alif Lam Syamsiya Tandanya Tashdid Setelah Alif Lam Atau Di Pas Lam Itu Ada Tanda Tashdid Atau Setelah Lam Huruf Setelah Lam Itu Ada Tashdid Baru Itu Asyamsi Asyamsiya Atau Idhar Sa'idh Gham Syamsi Syamsiya Hatta Iza Sawah Bain Sada Faini Kolam Fukhu Fai Sifat Lentur Kolam Fukhu Kau Panjang Dua Ketuk Ada Alif Sebelumnya Fathah Non Mati Bertemu Dengan Fa Samar Didengungkan Siap Siap Ke Huruf Fa Panjang Dua Ketuk Ini Mat Iwat Yang Ini Mat Asli Mat Asli Panjang Dua Ketuk Mat Iwat Karena Mat Asli Berada Di Wak Wak Kof Itu Mat Iwat Kita ulang Sekali Lagi Hatta Hatta Iza Sawa Bayna Sada Fain Kalan Fuku Iyam Iyam Saskum Karhum Fakad Mas Al Kawma Karhum Mithlu Iyam Saskum Non Mati Bertemu Dengan Ya Cara Bacanya Masuk Ke Ya Iyam Seperti Itu Bukan In Tapi Iyam Saskum Itu Salah Yang betul Iyam Saskum Seperti Mimati Bertemu Dengan Sin Jelas Bacanya Terang Karena Idhar Safa Safawi Mimati Bertemu Dengan Kof Jelas Terang Karena Idhar Safa Idhar Safawi Tanwin Bertemu Dengan Fak Samar Didengungkan Siap Siap Ke Huruf Fak Karena Ikhfa Safa Ikhfa Hakiki Ikhfa Hakiki Iyam Saskum Karhum Fakad Mas Al Kawma Fakad Disini Ada Dal Sukun Dal Mati Se Dal Mati Kol Kola Suro Karena Ada Di Tengah Tidak Boleh Kalau Di Akhir Berarti Kol Kola Kubro Kalau Di Tengah Kol Kola Su Kol Kola Suro Fakad Mas Al Qawma Fakad Mas Al Qawma Arif Lam Kom Mariya Tandanya Sukun Qawma Sifat Lentur Tidak Boleh Disentak Fakad Mas Sal Qawma Qawma Hum Mith Luh Rok Tafhim Rok Tafhim Atau Rok Tebal Seperti itu Terus Yang ini Tanwin Bertemu Dengan Mim Masuk Ke Mim Disertai Dengung Dua Ketuk Ini Namanya Idhom Idhom Bigunah Qawma Hum Mith Luh Hak Menjadi Sukun Kerana Wa Wa Kof Kita ulang Sekali Lagi Iyam Saskum Qar Hum Fa Qad Mas Sal Qawma Qar Hum Mith Luh A'lamu Bi Allahu A'lamu Bima Labithu Lahu Khayb Assamawati Wal Ard Allahu Lafdul Jalala Asyamsiya Lafdul Jalala Itu Pasti Panjang Dua Ketuk Lohnya Panjang Allahu A'lamu Bima Labithu A'lamu Bima Ma Panjang Dua Ketuk Ada Alif Sebelumnya Fathah Labithu Wawnya Panjang Dua Ketuk Ada Waw Sukun Waw Mati Sebelumnya Dommah Lahu Panjang Dua Ketuk Karena Ada Tanda Seperti 6 Tanda 6 Dommah Kebalik Seperti 6 Panjang Dua Ketuk Sifat Lentur Tandanya Tashdid Setelah Alif Lamp Panjang Dua Ketuk Karena Ada Tanda Berdiri Di Atas Nya Wal Ardi Lahu Ghaib Assamawati Wal Ard Alif Lam Komari Komari Ranya Tafhim Tebal Kita ulang Sekali Lagi Alhamdulillah Terima Kasih Semoga Bermanfaat Video ini Dan Semoga Barokah Pelajaran Ini Saya Ucapkan Banyak Terima Kasih Kepada Sahabat Al-Quran Yang Telah Mendukung Channel Ini Baik Yang Sudah Subscribe Maupun Yang Sudah Bergabung Dengan Channel Ini Saya Ucapkan Jazakum Allahu Khairan Khasiran Semoga Allah Membalasnya Dengan Yang Terbaik Untuk Kalian Semuanya Untuk Sahabat Al-Quran Semuanya Terima Kasih Saya Ucapkan Dan Saya Mohon Maaf Apabila Ada Keterangan Ataupun Penjelasan Yang Kurang Jelas Ataupun Salah Mohon Saya Mohon Untuk Dikoreksi Dan Disampaikan Di Kritik Atau Disampaikan Di kolom Komentar Terima Kasih Saya Ucapkan Sekali Lagi Dan Semoga Bermanfaat Dan Barakah Terus Istiqomah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.